Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan Mendapatkan keberuntungan Pada hari Rabu tanggal 16 Februari Tahun 2022 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Rabu tanggal 16 Februari Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Rabu tanggal 16 Februari Tahun 2022 Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah kenapa teman-teman Capricorn? Di sini ada kartu Four of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Queen of Wands Nah representasi dari kedua kartu ini apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Yang pertama Di sini memang ada Pilar-pilar yang cukup kuat Ada fondasi yang cukup kuat Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn pertama Secara hubungan asmara Terlebih lagi ketika kamu sudah menikah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Secara posisi hubungan asmara Pada hari Rabu tanggal 16 Februari Tahun 2022 ini memang setelah hari Valentine Memang ada fondasi-fondasi yang cukup kuat Terlebih lagi Di dalam posisi hubungan asmara kamu Ada pengertian yang baik Ada komunikasi yang baik Ada komitmen yang baik Dan tentu saja ini adalah Pilar-pilar yang cukup kuat Mendasari keberuntungan-keberuntungan Yang bakal didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Sehingga bisa kita ambil kesimpulan Keberuntungan yang pertama Yang bakal didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn adalah Secara hubungan asmara Yang dimana Pada hari Rabu tanggal 16 Februari Tahun 2022 ini Berada dalam posisi yang aman Terkendali Dan juga dalam keadaan yang BBS Alias baik-baik saja Dan kemudian Di keberuntungan yang kedua Ada kartu Queen of Wands Yang memang merepresentasikan Ada situasi yang cukup bagus Ada situasi yang cukup baik Yang bakal didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di dalam usaha Di dalam pekerjaan Memang ada situasi yang cukup lancar Yang dimana teman-teman Capricorn Betul-betul mendapatkan Situasi yang baik Situasi yang luar biasa Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Selalu saja Ada kemudahan-kemudahan Yang terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan bahkan Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berada dalam posisi yang bagus Kamu berada dalam posisi yang terkendali Terkait dengan pikiran Perasaan kamu Yang bisa tercurah dengan baik Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan kemudian Di keberuntungan yang ketiga Secara posisi materi Pada hari Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 ini Saya melihat Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berada dalam keadaan yang cukup bagus Karena apa ada pemasukan yang baik Dan kemudian Di sisi yang lain Ada pengeluaran yang memang Bisa terkendali dengan cukup baik Sehingga apa Teman-teman Capricorn Juga akan mendapatkan Keberuntungan secara posisi materi Yang sangat luar biasa Pada hari Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan mendapatkan keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di sini ada kartu Nine of Cups Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Wands Nah ini artinya apa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Poin yang pertama Memang yang harus dipahami Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Adalah Untuk bertumbuh Terkadang kita harus melakukan Hal-hal yang baik Untuk diri kita Meskipun terkadang kita sendiri Tidak menyukai Apa yang sebenarnya terjadi Nah inilah Yang teman-teman Sagittarius alami Di dalam usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan kamu Meskipun bisa saya katakan Kamu cukup beruntung ya Secara posisi usaha Secara posisi pekerjaan Ada perkembangan-perkembangan yang baik Ada perkembangan-perkembangan Yang signifikan Usaha dan juga pekerjaan Kamu bisa berjalan dengan lancar Tetapi selalu saja Ada perusuh Ada pengganggu Yang terjadi Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan kamu Dan kamu tidak menyukai Adanya perusuh Dan juga pengganggu Tetapi ya Biar bagaimanapun Kamu harus menghadapi Situasi yang tidak Kamu sukai Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Jadi ya Kalau kamu bisa Singkirkan Segala benalu Yang ada Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan tentu saja Di sini kamu dalam kondisi Yang sebenarnya cukup mampu Untuk menyingkirkan Segala pengganggu Yang ada Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan kemudian Di poin yang kedua Secara posisi materi Ataupun secara Posisi rejeki Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu masih berada Dalam kondisi yang baik Kamu masih berada Dalam kondisi Yang cukup lancar Terkait dengan berbagai Macam rejeki Yang teman-teman Sagittarius Dapatkan Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Situasinya Di sini saya melihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus Senantiasa bersyukur Dengan segala hal Yang memang Kamu rasakan Di dalam Kehidupan kamu Termasuk Di sini saya melihat Untuk teman-teman Sagittarius Kamu juga harus Mewaspadai Terkait dengan Beberapa Potensi-potensi Pengeluaran Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran Yang nantinya Justru malah Mengacaukan Segala hal Yang terjadi Di dalam Posisi Finansial Kamu Tetapi Secara keseluruhan Di dalam Kondisi keuangan Teman-teman Sagittarius Masih berada Dalam situasi Yang aman Dan juga Masih dalam Situasi Yang cukup Beruntung Dan kemudian Di keberuntungan Yang terakhir Saya melihat Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Pada hari Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 ini Secara posisi Hubungan Asmara Kamu masih bisa Saya katakan BPS Alias Baik-baik saja Kenapa Ada pengertian Yang baik Dan juga Tidak terlalu banyak Masalah yang Dihadapi oleh Teman-teman Sagittarius Pada hari Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang akan mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk Teman-teman Cancer Di sini ada Kartu Queen of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu The Tower Meskipun Teruntuk Teman-teman Cancer Kamu harus Waspada Dengan orang-orang Yang berada Di sekeliling kamu Karena ada Beberapa pihak Ada beberapa Orang yang berpotensi Ingin menghancurkan Dan juga Ingin meruntuhkan Segala hal Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga Teruntuk Teman-teman Cancer Sebelum kita berbicara Soal keberuntungan Yang bakal didapatkan Teruntuk Teman-teman Cancer Memang sudah Seyugianya Kamu harus Waspada Dan juga Harus berhati-hati Dengan beberapa Manusia Yang berada Di dalam Lingkaran Sekitar Kamu Jadi ya Usahakan Teruntuk Teman-teman Cancer Kamu harus Hati-hati Dengan orang-orang Yang berpotensi Menghancurkan Ataupun Bisa meruntuhkan Apa yang ada Di dalam Diri kamu Nah ketika kita Berbicara Geser Soal keberuntungan Ada tiga Keberuntungan Ada tiga Keberuntungan Yang bakal Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di sini yang pertama Saya sampaikan Teruntuk Teman-teman Cancer Secara Posisi keuangan Tidak apa-apa Meskipun Ada beberapa Pengeluaran Tetapi kan Juga Secara Pemasukan Teman-teman Cancer Masih cukup Baik Masih cukup Beruntung Ada berbagai macam Pemasukan Pemasukan Yang luar biasa Yang memang Masih teman-teman Cancer Dapatkan Di dalam Posisi Keuangan Kamu Sehingga Apatru Untuk teman-teman Cancer Kamu juga Harus bersyukur Karena Secara Posisi Keuangan Kamu Betul-betul Mendapatkan Keberuntungan Dan kemudian Di keberuntungan Yang kedua Secara Usaha Dan juga Secara Posisi Pekerjaan Meskipun Masih ada Beberapa Perkara Masih ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Tetapi Untuk teman-teman Cancer Kamu juga Masih Mampu Untuk Menuntaskan Dan juga Menyelesaikan Hal-hal Yang terjadi Di dalam Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Dengan Sebaik-baiknya Dan di Keberuntungan Yang terakhir Di sini Meskipun Ada masalah Yang kamu Hadapi Emosi Kamu cukup Stabil Dan ketika Emosi Teman-teman Berbagai macam Kemudahan Berbagai macam Kelancaran Yang memang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Jadi Dengan Poin-poin Inilah Memang Ada hal Yang harus Kamu Waspadai Tetapi Juga Ada Beberapa Hal Yang memang Harus Kamu Syukuri Karena Ada Berbagai macam Keberuntungan Keberuntungan Yang Teman-teman Cancer Dapatkan Di dalam Kehidupan Kamu Dan kemudian Zodiak Yang keempat Yang akan Mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk Teman-teman Libra Di sini Ada kartu Eight of Pentacles Dan kemudian Di kartu Yang sebaliknya Di sini Ada kartu Pack of Sword Nah Keberuntungan Yang pertama Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Di sini Adanya Kemampuan Yang baik Teruntuk Teman-teman Libra Menyelesaikan Berbagai macam Tanggung jawab Dan juga Kewajiban Secara Posisi Keuangan Jadi ya Misalnya Teman-teman Libra Punya Hutang Punya Pinjeman Di sini Kamu akan Bekerja Keras Untuk Sesegera Mungkin Melunasi Berbagai macam Hutang Yang memang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Dan bagi Teman-teman Libra Hari ini Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 Secara Posisi Keuangan Bagi Teman-teman Libra Sedikit Demi Sedikit Ada Kelancaran Kelancaran Rezeki Yang baik Yang bisa Teman-teman Libra Gunakan Untuk Melunasi Beberapa Pinjeman Yang ada Di dalam Diri Kamu Jadi Situasinya Teman-teman Libra Harus Bersyukur Karena Ada Rezeki Yang Lancar Yang Bisa Digunakan Untuk Menyelesaikan Kewajiban Dan Juga Tanggung Jawab Kamu Dan Kemudian Di Keberuntungan Yang Kedua Di sini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Meskipun Kamu Berusaha Seorang Diri Di dalam Menyelesaikan Masalah Apapun Kamu Tidak Terlalu Berharap Pada Bantuan Orang Lain Tetapi Teman-teman Libra Cukup Baik Teman-teman Libra Cukup Mampu Untuk Menuntaskan Dan Juga Menyelesaikan Berbagai Macam Perkara Yang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Selalu Saja Ada Hal-hal Yang Luar Biasa Yang Dimana Bisa Membantu Teman-teman Libra Menyelesaikan Berbagai Macam Perkara Dan Juga Berbagai Macam Persoalan Persoalan Yang Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Tetapi Sebagai Wanti-wanti Teruntuk Teman-teman Libra Kamu Juga Harus Waspada Kamu Juga Harus Berhati-hati Terhadap Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Kamu Saat ini Sedang Berusaha Menyelesaikan Masalah Jangan Sampai Ada Masalah Yang Baru Yang Datang Pada Hari Rabu Ini Dan Kurang Lebih Seperti Inilah Keberuntungan Teruntuk Teman-teman Libra Pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Zodiac Yang Kelima Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk Teman-teman Leo Disini Ada Kartu Pack of Cup Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu The Strength Setelah Di hari Kemarin Ada Beberapa Kesalahan Ada Beberapa Kecerobohan Yang Memang Terjadi Di dalam Kehidupan Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Tetapi Pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 Ini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Leo Kamu Bisa Belajar Kamu Bisa Mengevaluasi Terkait Dengan Berbagai Macam Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Di dalam Diri Kamu Dan Seandainya Memang Pada hari Ini Ada Beberapa Kegagalan Disini Kamu Bisa Untuk Mencoba Lagi Mencoba Lagi Mencoba Lagi Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Yakini Dan Kamu Harus Percaya Dengan Kemampuan Kamu Dan Keyakinan Kamu Pantang Menyerah Memang Akan Mendasari Keberuntungan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Jadi Meskipun Ada Beberapa Masalah Yang Belum Tuntas Ada Beberapa Masalah Yang Belum Terselesaikan Tetapi Teman-teman Leo Mampu Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut Dengan Sebaik-baiknya Mungkin Bukan Hari Ini Tetapi Di Beberapa Hari Kedepan Pasti Teman-teman Leo Akan Mampu Menyelesaikan Setiap Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Keberuntungan Yang Kedua Secara Posisi Emosi Pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 Ini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Posisi Emosi Kamu Cukup Stabil Meskipun Ada Beberapa Hal Yang Membuat Marah Hal-hal Yang Membuat Kamu Dalam Kondisi Agak Apa Ya Jengkel Terhadap Segala Lingkungan Sekitar Kamu Tetapi Disini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Masih Cukup Sabar Menjaga Stabilitas Emosi Yang Memang Ada Di Dalam Diri Kamu Sehingga Dengan Emosi Yang Stabil Dengan Emosi Yang Terkendali Ini Bisa Membawa Keberuntungan Keberuntungan Yang Akan Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 Ini Dan Sebagai Asmara Ketika Hari Ini Ada Beberapa Permasalahan Usahakan Jangan Terlalu Emosional Menghadapi Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Inilah Gambaran Keberuntungan Bagi Teman-teman Leo Pada Hari Rabu 16 Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Zodiac Yang Terakhir Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk Teman-teman Taurus Disini Ada Kartu The Lovers Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Nine Of Pentacles Keberuntungan Yang Pertama Teruntuk Teman-teman Taurus Adalah Secara Posisi Hubungan Asmara Yang Dimana Disini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Taurus Secara Posisi Hubungan Asmara Memang Antara Kamu Dengan Pasangan Ada Komitmen Yang Baik Ada Komunikasi Yang Baik Sehingga Ini Menimbulkan Situasi Yang Cukup Luar Biasa Yang Memang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Sehingga Situasinya Kamu Akan Mendapatkan Keberuntungan Yang Cukup Baik Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Kemudian Di Keberuntungan Yang Kedua Saya Melihat Secara Posisi Keuangan Nah Ketika Kita Berbicara Soal Posisi Keuangan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Taurus Di Sini Saya Meyakini Kamu Dalam Posisi Keuangan Pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 Ini Masih Ada Berbagai Macam Rezeki Yang Luar Biasa Ada Berbagai Macam Rezeki Yang Cukup Baik Yang Memang Teman-teman Taurus Dapatkan Di Dalam Posisi Finansial Kamu Tetapi Teruntuk Teman-teman Taurus Kamu Juga Harus Berhati-hati Terkait Dengan Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Memang Terjadi Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Jangan Sampai Pada Hari Rabu Ini Ada Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Nantinya Justru Malah Akan Mengakibatkan Terjadinya Kegaduhan Dan Juga Permasalahan Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Taurus Kamu Harus Bersyukur Dengan Segala Macam Keberuntungan Keberuntungan Yang Terjadi Tetapi Di Sisi Yang Lain Teruntuk Teman-teman Taurus Kamu Juga Harus Berhati-hati Terkait Dengan Berbagai Macam Pengeluaran Pengeluaran Yang Terjadi Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Dan Di Keberuntungan Yang Terakhir Meskipun Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Masih Ada Beberapa Perkara Dan Juga Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Tetapi Teruntuk Teman-teman Taurus Kamu Harus Bersyukur Karena Selalu Saja Ada Kemudahan Dan Juga Ada Kelancaran Yang Teman-teman Taurus Dapatkan Di Dalam Menyelesaikan Berbagai Macam Persoalan Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Memang Kamu Dapatkan Di Dalam Usaha Yang Mendasari Keberuntungan Teman-teman Taurus Pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 Ini Dan Inilah Gambaran 6 Zodiak Yang Berpotensi Mendapatkan Keberuntungan Pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari Tahun 2022 Ini Semoga Bisa Membantu Menjadi Motivasi Dan Menjadi Referensi Bagi Teman-teman Semuanya Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangas Tuti Jaya Hadid Dining Rat Rahayu Sagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh